Halo, kembali lagi bersama kami, Kecer, Keluarga Ceria, dalam segmen Warta Tawa. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, please like, komen, dan subscribe. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat-hangatnya di Jagad Maya, yaitu tujuan tersembunyi keraton agung sejagat penerus kerajaan Majapahit. Pak Toto, atau yang biasa dipanggil Sanksi Nuhun, Raja Keraton Agung Sejagat punya tujuan tersembunyi. Beliau membuat petunjuk sebuah blueprint di akun Instagram pribadinya. Secara tiba-tiba, kata kunci Purworojo menyembul di mesin pencarian Google. Sebuah kerajaan yang baru saja muncul, namun belum juga mencapai masa keemasan sudah gulung tikar, adalah keraton agung sejagat. Kerajaan di Purworojo itu mengklaim bahwa dirinya adalah penerus kerajaan Majapahit. Saya setuju dengan Ikhwan Hastanto, jurnalis Vice Indonesia, sekaligus gitaris Tashora. Lewat tulisannya, Ikhwan yang maunya dipanggil awan biar keren, bilangnya begini, Indonesia kayaknya nggak akan pernah kehabisan orang-orang yang penuh dengan imajinasi. Di desa Pogung, Kabupaten Purworojo, warga digeleng-geleng dengan sebuah kedeklarasian eksistensi kerajaan bernama Keraton Agung Sejagat. Saya setuju sepenuhnya, Indonesia ini dijadali oleh orang-orang yang penuh imajinasi. Saking penuhnya, salah satu produknya adalah bikin perkumpulan cult sampai sebuah kerajaan yang mengaku. Kalau Pentagon, kalau Pentagon dan PBB itu anak buahnya, bayangin Donald Trump, anak buahnya, OB-nya. Keraton Agung Sejagat ini dipimpin oleh pasangan raja dan ratu. Rajanya bernama Totok Santoso Hadiningrat, sementara ratunya bernama Dia Gitarja. Ketika sudah naik tahta lewat pasewakan agung yang nggak tahu kapan terjadinya, Pak Totok dan buk dia maunya dipanggil si Nuhun dan Kanjin Ratu. Manutwes. Seiring waktu, setelah kirat Akbar yang diikuti oleh 15 orang, kayaknya sih Pak Totok eh maaf si Nuhun maksudnya, dan Permasyurinya, dicangking polisi. Katanya keraton Agung Sejagat ini menimbulkan keresahan dan ada gejala-gejala penipuan. Wah padahal bisa jadi hiburan rakyat sekaligus tujuan wisata baru untuk Purworejo. Banyak yang tertawa geli ketika menonton video deklarasi keraton Agung Sejagat yang mirip sama konferensi pers. Banyak pula yang menertawakan dan bilang kalau Pak Totok itu hanya halu saja. Namun, tahukah kamu? Kami menemukan beberapa kejanggalan. Kami menemukan tujuan tersembunyi dari lahirnya keraton Agung Sejagat ini. Untuk membaca tujuan tersembunyi ini, kuncinya ada di Instagram pribadi si Nuhun tersebut. Begini cara membacanya. Pertama-tama scroll sampai habis ke unggahan awal Pak Totok atau si Nuhun. Ada dua unggahan yang membuat petunjuk, lebih tepatnya sebuah ramalan. Simak seperti ini. Unggahan pertama dilakukan pada 16 Mei 2016 lalu. Unggahan kedua terjadi pada 1 Agustus 2016. Di unggahan pertama, sangsi Nuhun keraton Agung Sejagat meramal kalau pada 2020 akan ada peran dunia ketiga. Dan terjadi betulan, awal 2020 diwarnai oleh ketegangan di timur tengah oleh Amerika membunuh Qasim Soleimani, salah satu orang penting Iran. Nggak lama kemudian, Iran menyerang beberapa kem milik Amerika Serikat sebagai bentuk pembalasan. Aksi ini sempat diprediksi menjadi awal terjadinya peran dunia ketiga. Untung Donald Trump mundur. Dan perang nggak terjadi. Pak Totok sudah meramal kejadian ini sejak Mei 2016. Nah, di unggahan kedua pada 1 Agustus 2016, Pak Totok memasang foto wajahnya bersanding dengan Douglas MacArthur, jenderal legendaris Amerika yang berhasil mengakhiri peran dunia kedua. Lewat unggahan yang dibuat dengan kemampuan mediocre Photoshop itu, Pak Totok menyirat bahwa dirinya punya pekerjaan besar untuk mengakhiri peran. Inilah tugas mulia keraton Agung Sejagat yang kayaknya dibisikkan Douglas MacArthur ke Pak Totok, lewat mimpi, atau email, DM Instagram, Whatsapp, ya pokoknya apalah yang disampaikan ke Pak Totok atau Sinuhun tersebut. Keraton Agung Sejagat bukanlah sebuah cult, apalagi mau melawan negara. Mereka ingin mencegah terjadinya peran dunia. Ingat, Sang Sinuhun pernah berkata, Kalau wilayah keraton Agung Sejagat adalah seluruh bumi ini. Saya yakin dulu, John Lennon menulis lirik lagu Imagine. Itu terinspirasi dari pidato Pak Totok atau Sinuhun. Imagine all of the people living life in peace. Imagine of all the people sharing all the world. Tulis Pak Lennon. Sungguh lirik yang subtil. Sangat terasa seperti kata-kata bijak dari kaki gunung kunir di Purworejo. Lantas, bagaimana caranya keraton Agung Sejagat memwujudkan peace and love, build humanity, and save the earth? Kembali lagi, caranya sudah dituturkan oleh Pak Totok lewat akun Instagram pribadinya. Lihat unggahan Pak Totok pada 21 Februari 2018. Lewat unggahan itu, Paduka Totok secara tersirat mengindikasikan build humanity, dimulai dari perut kenyang. Beliau gak canggung untuk ikut turun langsung ke sawah untuk menanam padi. Gimana mau berjuang kalau perut lapar? Bener bukan? Bertani, menanam padi, merupakan sebuah aksi save the earth. Sudah berapa banyak sawah diubah jadi apartemen dan perumahan? Apakah nanti kita mau makan beton, semen? Paduka Keraton Agung Sejagat mengajak kita untuk melakukan class action dengan menanam padi. Selain padi, untuk lauknya si Nuhun juga telaten untuk ternak lele. Lihat unggahan beliau pada 25 Agustus 2018. Terlihat si Nuhun mengendong lele berusia 3 bulan yang gemuk dan sehat. Lewat mentode kolam terpal, beliau mengajak warga Keraton Agung Sejagat untuk ternak lele. Nasi hangat, lauk lele, dan sambal bawang. Sehat, kenyang, dan merakyat. Kenapa padi dan lele? Kenapa bukan padi dan kapas? Pak Toto pernah mengunggah sebuah foto pada 25 Januari 2017. Pak Toto mengunggah foto cincin dengan tulisan Apollo di sana. Apollo adalah anak dari titan Koyos dan Voib. Apollo juga dikenal dengan nama Voibos Apollo. Oleh sebab itu, Apollo juga dikenal sebagai Dewa Matahari. Indonesia berada di diaris katulis tiwa, pun negara agraris. Paparan sinar matahari yang banyak membuat padi bisa tumbuh dengan subur. Lele tentunya sebagai menu pendamping. Sebuah petunjuk dari Pak Toto yang luput kita baca, bukan? Dan ujungnya adalah peace and love. Ketika warga dunia perutnya kenyang, hasrat untuk gelut pasti hilang. Unggahan terakhir Pak Toto di akun Instagram pribadinya adalah potongan lirik Imagine. Dengan love and peace. Ujungnya adalah kedamaian dunia. Jadi akun Instagram Pak Toto sebetulnya sebuah petunjuk besar. Sebuah blueprint mencapai kebetulan kedamaian dunia. Sungguh akun Instagram yang sudah dirancang dengan baik. Sekarang sang sinuhun telah dicaking oleh polisi. Beliau mungkin tidak bisa lagi menanam padi dan ternak lele. Kalau nanti perang dunia ketiga terjadi, jangan kita menyesal sudah memenjarakan sinuhun keraton agung sejaga. Kita sudah membungkam sang pembawa pesan. Dia yang berusaha menyebarkan cinta dan kedamaian di dunia ini. Inilah tujuan tersembunyi dari keraton agung sejaga. Mengarang bebas selesai di sini. Terima kasih. Mumpung azan telah berkumandang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami kecer keluarga ceria.